Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dwi Fera Menindak lanjuti instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Untuk melakukan antisipasi terkait penyebaran isu Sara Kodam 9 Udayana menggelar silaturahmi dengan pemerintah Toko agama, toko masyarakat dan ormas kemarin sore Di Aula Makodam dan Pasar Masyarakat Bali diharapkan siap dan kuat menghadapi globalisasi Serta ancaman proksi war dengan cara penyebaran isu Sara Panglima 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Gustanto Widiat Moko dalam sambutannya Yang dibacakan Kasdambrik Jend TNI Stefanus Trimulyono mengatakan TNI adalah alat negara bidang pertahanan yang mengemban tugas pokok menegakkan kedaulatan Dan mempertahankan keutuhan NKRI Selain itu, TNI bertugas melindungi sekedar bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari segala bentuk ancaman dan gangguan Oleh karena itu, kebersamaan dan keterpaduan seluruh komponen bangsa Perlu dibangun melalui kegiatan silaturahmi Melalui acara ini, semua pihak diharapkan memiliki persepsi sama Dalam rangka menghadapi segala tantangan terhadap eksistensi dan kemajuan bangsa Pertemuan ini merupakan media yang sangat efektif dalam rangka membangun sinergi Baik antarindividu, kelompok, antarinstansi Kita perlu mengingatkan bahwa segala bentuk pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Harus dilaksanakan dengan bersinergi Baik dalam lingkup sektoral maupun rintas sektoral Sementara Dantrem 163 Wirasatya, Kolonel Infantri Nyoman Cantiasa menegaskan Panglima TNI telah menginstrusikan seluruh jajaran Untuk bergerak dalam upaya mengantisipasi provokasi masyarakat Masyarakat juga harus siap dan kuat dalam menghadapi globalisasi dan ancaman proxy war Siap dalam rangka untuk mengantisipasi provokasi masyarakat Jadi masyarakat kita harus kuat Mereka harus siap menghadapi globalisasi ini Menghadapi ancaman-ancaman proxy war Menghadapi invisible hand Jadi tangan-tangan yang tersebut di balik itu Ada skenario seno untuk menghancurkan bangsa ini Nyoman Santiasa menambahkan Bali harus memperkuat adat dan instrumennya Dalam rangka mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Terlebih lagi, Bali menjadi barometer kebindekaan Segala sesuatu yang terjadi di Bali akan berpengaruh hingga keluar negeri Silaturahmi ini diharapkan memperkuat rasa persaudaraan Dan memunculkan semangat untuk bersama-sama menjaga Bali tetap aman Dari ancaman yang tidak terlihat seperti terorisme dan narkoba Sekian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih